Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah R.A., ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah S.A.W. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi S.A.W. lantas bertanya, Taukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi S.A.W. kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis Riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunawal Jamaah, ada dua golongan. yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mu'min yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masy'ah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafat. Kalau mereka sudah masuk neraka berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penorang pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Hussein R.A, Nabi SAW bersabda, Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis Riwayat Bukhari Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang robnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli ta'id, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka, menuju surga dengan syafaat di atas rahmat, dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang Muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman, seperti syirik, dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka, setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka, dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Masaud r.a. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya aku tahu, siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, Pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, Pergilah engkau, dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, Pergilah engkau, dan masuklah surga. Karena surga untukmu, seperti dunia, dan sepuluh kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, Apakah engkau memperolok-olokku, atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja diraja. Ibn Masud berkata, Aku melihat Rasulullah SAW tertawa, sampai tampak gigi gerah beliau. Kemudian beliau bersabda, Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa, seorang Muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka, dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga, tanpa hisab, dan tanpa adab. Amin.